Nah, yang sangat membagongkan guys, yang sangat Zuge ini fix berasal dari Shu di server 2 guys, jadi thank you banget buat developer, gue salut sih sama Indovan ya, maksudnya dia mikir abis jauh itu, gue bener-bener gak habis pikir, tadinya juga kita tuh ngobrol sama anak-anak Wu di server 1 ya, itu udah beberapa yang nuyul di server 2 dan mereka lihat kekuatannya itu ada di Wu, ada di Shu ya, Wei tetap sekarat, tapi disini sekarang si Wei nya itu bangkit, kenapa? Jadi ya, si Zuge ini tadinya di server 2 itu Shu dipindahin ke Wei sama developer ya, jadi untuk mengimbangin Wu sama Shu disini, jadi wah salut angkat topi banget sih sama Indovan ya, bener-bener dia tuh mikirin ya, dari awal juga yang di server 1 kejajah pun juga, dia udah kasih kayak ada Ant-Man ya, ada Ant-Man, Avenger gitu buat bantuin kota yang diserang ya Tapi sekarang setelah di merger sih, wah mantul Yo guys, semoga gue nalain guys, dan disini gue masih mainin game War of the Trick Kingdom guys ya Nah, di video kali ini gue mau ngebahas perubahan-perubahan yang terjadi setelah merger server ya guys ya, yang pertama, perubahan pertama adalah chat, room, autorame, good, menandakan good, ya jadi ada perkembangan dengan digabungnya pemain semakin banyak yang aktif, bagus Yang kedua itu adalah adanya PR baru guys ya, jadi ini semua kota, ini tugas baru semua, jadi lu mesti lakuin satu persatu lagi gitu guys ya, mesti jalanin satu persatu Cukup, ya PR lah ya intinya ya, PR ya, pekerjaan rumah guys, jadi memang harus dikerjakan seperti itu guys, tinggal dikerjain aja sih, jadi sebenernya asal rajin aja, luangin waktu, maka akan aman ya Perubahan yang ketiga adalah ranking, kalau kita lihat dari ranking guys ya, Levi gak berubah, tetap ada di posisi pertama, Arteric di posisi kedua, Blank, Afika di posisi ketiga dan keempat, dilanjutkan Alzio, ya ini orang-orang dari server satu King Gendokrat, King Gendok, MU Blueberry ya, yang Seinzi ini dari server dua, karena gue gak pernah lihat, Mid, Kongming, Nabapopanasin, Pensi ini udah pada dari server dua Kayaknya Serapim satu, ini satu Dan ya Menariknya adalah disini itu lebih bervariasi warna ya sekarang ya guys ya, walaupun tetap satu sampai sepuluh itu Birunya cuma tiga ya, jadi lebih mendominasi si Hijau ya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat hijau ya mungkin ya, tapi kalau mungkin coba kita lihat dari negara Sekarang, bupatinya si Zuge ya, yang Dapetin si Luoyang nih, menguasai Luoyang paling gede, nah Kota Negara kita lihat sekarang Shoo ya, yang paling aktif nih ya Pak, baru merger tadi si Yang dan langsung paling aktif Shoo, langsung memperbesar daerah ya, memperbesar daerah ya Oke, selanjutnya perubahan yang keempat itu adalah Mansion guys, Mansion sudah bisa di upgrade disini tuh guys ya, bisa di upgrade Jadi kalau memang lu pangkat, pangkat tinggal lu naikin aja nih guys ya disini Yang penting post supply mencapai level 24, hero dengan level 10 Ada 10 hero, skillnya level 18 ke atas ya, mencapai duk, ini udah beres kan Hama dapet 500 ribu merit ya, 500 ribu merit Nah disini ada beberapa efek-efek-efek nih, efek karakteristik ya guys ya, disini ada general speed kunjungan 100%, speed penelitian teknologi 10%, speed berburu 100% sama ekspedisi jaya dari membunuh prajurit perang negara 20% Jadi gue utamain ini dulu guys, yang king masih coming soon, jadi mesti sabar, masih mesti sabar guys ya Nah jadi dengan lu naikin ini guys ya, dengan lu naikin ini pangkat, berarti mansionnya itu bisa sampai level 27 ya, 27 ini gue level 25 Level udah bisa 75 ya, berarti nanti bisa level 81 ya, kalau gue gak salah hitung ya seharusnya, tambah 3 tambah 3 kan ya harusnya Jadi itulah perubahan keempat, dan perubahan kelima itu ada di formasi iron, jadi di formasi, bukan formasi iron, sorry di formasi Sekarang lu bisa upgrade formasinya guys, disini tuh bisa upgrade, bisa upgrade nih, dengan adanya bendera ya, sama nanti ada yang advance ini dari, pakai buku nih guys Nah ini coba kita upgrade aja sekali, nah itu naik ya guys ya, naik, status-statusnya naik, kita upgrade lagi, nah status-statusnya naik guys Jadi ada bendera, benderanya itu dapet dari mana, benderanya dapet dari perang di campaign, disini nih guys Nah dapet ini, dapet peti bendera Dapet peti bendera sekarang guys, jadi formasi bisa di upgrade ya Nah yang kelima itu ada sekarang paket kejutan guys, paket kejutan disini tuh Ada peti pilihan basic enhance, ada peti pusaka, ada peti batu refine, jadi disini lu tinggal beli aja Ada 30 ribu, 90 ribu, dan yang mahal 630 ribu ya, disini 630 ribu ini ada elite enhance Ada peti pilihan master enhance, ada peti pusaka tinggi, sama ada peti batu refine, jadi langsung dihajar aja, digesek aja yang sultan ya guys ya Lalu ada top up special nih, gak masih sama, freedom benefit, gak ya karena gue miskin itu ya Event terbatasnya kita lihat guys ya, event terbatas itu top up, disini ada top up, bisa dapetin shardnya menghuo ya Lalu dari freedom terbatas disini, gue ada essence 3 lah tuh coy Sama top up pilihan, tuh guys, bisa di top up, bisa top up, oke top up, top up aja lah Jadi itu perubahan-perubahan yang setelah merger gue rasain sekarang gitu guys ya Dan oh iya, yang ke-6 nih guys, misi, misi sekarang cuma ada 2 nih, cuma ada 2 nih guys, bukan ada 3 Mungkin karena memang kotanya belum terlalu luas, jadi masih 2 aja ya guys ya Misi harian masih sosok, masih mirip-mirip lah ya guys ya Hero, secara ini semuanya masih sama Terus kita lihat lagi kejap, meja pasir, turnamen nanti didaftar, oh mesti mesti 1024 dulu di perang-perangkota guys Karena gue baru login, jadi belum ada, jelajah ini juga belum ada guys, mesti sabar nanti ada saksi legenda Terbuka saat mention 27 guys ya, nanti ini gue masih upgrade aja tuh 2 hari 19 jam, jadi masih lama ya Gue mungkin nanti bisa cepetin, cuma pelan-pelan aja, dinikmatin aja mainnya guys Karena juga resource gue miris, resource miris, resource sangat miris gitu ya Jadi mesti santuy dulu guys, mesti santuy dulu Mungkin ya segitu dulu aja guys kali ya, video kali ini guys Setelah gue lihat-lihat lagi sih, yang berubah itu-itu aja Lainnya masih ini, di toko ini gue belum belanja-belanja ya, belum sempet juga Terus ada, ini nih ada hantu perwira dateng nih, hantu aneh Nah ini pake trick yang gue ajarin itu guys, jadi kita serangnya pake 1 unit aja Kita ditumpuk ya guys, ditumpuk Disini, nah si Diawchan sama Jiyosunya kita jadiin deputy Supaya paling kuat dan hemat beras ya guys, jadi bisa optimal juga Jadi mungkin ya segitu dulu aja sih guys ya Sama ada satu juga disini, ada hero nih, titakdir guys ya Nah disini tuh ada yang namanya tentukan Nemesis ya Disini tentukan Nemesis saat hero battle, damage-nya tambah 5% Tapi disini tuh harus ngorbanin 50, harus ngorbanin 50 shard Dan gue juga sayang kalo pake Gojia nanti aja ya Karena Gojia itu akan gue lembur untuk dapetin skill-nya ya Nanti mungkin untuk si Sunshan ini aja, mungkin nanti akan gue coba pake dia ya Nah ini untuk selamanya, untuk selamanya atau untuk saat itu aja Mungkin nanti akan di next content, akan di next video, mungkin akan gue bahas ya Kalo gue sudah pake gitu ya Jadi mungkin segitu dulu aja guys ya video kali ini guys ya Semoga bermanfaat buat lo orang Jangan lupa buat subscribe-nya sama komen Jangan lupa juga lonceng notifikasinya nih Supaya lo orang gak ketinggalan informasi seputar game ini Khususnya dari gue guys Oke guys, thank you for watching and subscribe video, bye Ciao Sampai jumpa